Intro Sekarang kita masuk ke PPK ini Mungkin karena cukup banyak, saya ngambil yang paling bawah Keinginan Soekarno untuk membentuk partai tunggal namanya PNI Jadi ini beda dengan PNI yang 1927 lain Ya partai nasional di Indonesia, partai tunggal Ini sudah disepakati dalam sidang PPK ini Tapi kenapa ini tidak berjalan? Nanti kita lihat Dan apa implikasi strategisnya? Apalah terbelakang seorang Soekarno Sebagai pejuang keperdekaan Sebagai seorang nasional sejati Dia menginisiasi perlunya Indonesia membentuk sebuah partai tunggal Kenapa? Saat itu kita sedang gencar-gencar menghadapi revolusi Merdeka betul sudah diproklamasikan Apakah ada jaminan? Setelah diproklamasikan Kemudian Indonesia akan tetap bertahan sebagai negara merdeka Karena setelah itu hanya beberapa hari Suku itu datang Dengan afnai atau nikah di belakangnya Nikah itu memang tim khusus yang bersiapkan oleh Belanda Untuk mengambil alih pemerintah sipil kembali Jadi maksud dan tujuan dibentuknya Partai tunggal itu sebenarnya lebih kepada Keinginan Soekarno Untuk bisa Mengkonsolidasikan kemampuan dan kekuatannya Menghadapi ini Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Mari kita lihat Atau mungkin sebelumnya Satu orang tokoh Ini luar biasa Yop Swabik Ada yang dari Solo? Tahu jalan Yop Swabik Di jalan Jagalan Diganti tahun berapa? Dulu namanya kan jalan Jagalan Sekarang diganti-jalan Yap Swabik Oleh wali kotanya Siapa wali kotanya waktu itu? Kalau gak salah sekarang jadi Presiden Republik Indonesia Betul ya? Waktu itu masih wali kotak Karena jasanya Tapi Saya kira Tidak ada orang ya Di ruangan yang tidak sedih Ketika kemudian tahu Nasib Yang menimpa beliau Yop Swabik Bayangin Seorang pejuang Dia terlibat aktif dalam PPKI Tapi nasibnya gak jelas Apakah itu Bangsa yang berbudaya? Apakah itu pelakuan yang benar? Sebagai generasi penerus Ya Ini tolong dia menungkap Lanjut Saya kira Ini cukup Panjang Ya Tapi mungkin yang paling Paling menarik ini Ya Tolong ini diberanggikan betul Ya poin pertama Maklumat Wapres nomor X Ya sebagian kalangan Mengatakan inilah awal ya Dari proses pertama kali ya Dihianatinya Undang-Undang Dasar 1945 Kenapa? Dengan keluarnya Maklumat Wapres nomor X Menjadi Panometre Praktis Soekarno hanya sebagai simbol Sangat diametral dengan mimpinya Dengan pembentukan partai tunggal Betul? Diperparah Berapa bulan kemudian Tuhan maklumat Pemerintah Ya Tenggal 3 November Ya Hanya selang berapa hari Yang itu kemudian memungkinkan Ya Partai Partai baru Berpunculan Bagjamur di musik Hujat Mulai itu Ya Ditambah KNIP Resmi menjadi lembaga Legislatif Ya Seringat DPR Jadi Kalau kita melihat Di telepizat Di koran DPR sering ribut Ya Gak usah Ya Ini begini Awalnya Ya Jadi Praktis Pembentukan PN Selangkupatnya itu Gak lagi gagal Ya Sehingga Konservasi Supano gagal Melakukan konsolidasi Sehingga Menjadi Tidak heran Ya ketika Dalam perjalanan Yang sampai dengan Supano turun Tahun 1967 Indonesia Pantung Dengan gejolak Ya Ini Kemudian Satu catatan Yang tidak boleh Diterapakan Laksamana John Lee Ya Ini kebetulan Senior saya Ya Dan kehebatan beliau Saya tidak meragukan Sehingga wajar Tiga pemerintah Dalam Menyakutan laut Kemudian Mengabadikan Nama beliau Menjadi Salah satu Nama Ya Dari Kapal Korfet kita Kapal perang Ya KRI John Lee Ya Jadi Kemampuannya Seorang John Lee Dalam melakukan Eksfiltrasi Dan infiltrasi Di selat malam Waktu itu Tahun 1997 Membuat Seorang John Lee Kemudian Dijuluhi Hantu Hantu laut Ya selat malam Nah saya berharap Nanti banyak nih Di apa Di ruangan ini Atau di FTUOKSB Atau di UKSB Secara Umum Lahir John Lee John Lee Baru Boleh bergebi Apalagi Dokenya Dekannya Pak Milit Terus yang kedua Yang tidak Boleh terlupakan Deklarasi Guadal Ya 13 Desember 1957 Mengapa Inilah Pernyataan Konsep Kewilayahan Khas Indonesia Sebagai negara Kepulauan Bukan negara Melinta Atau negara Jalata Ya Dan inilah Pula Yang menjadi Cikal Bakal lahirnya Untros 1982 Apakah cukup Familiar Dengan Isla Untros Adik-adik Mas Isla Atau sama sekali Belum pernah dengar Jadi bahasa Indonesia Adalah Konvensi Hukum Laut Internasional Atau United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982 Ya Ditekan Di Montego Bay Jamaika Lanjut Saya kira Catatan berikutnya Pada demokrasi Tepit Di bawah Separa Ya Ini yang Selalu Berhasil Sudah Tolong Ini harus Benar-benar Dicatat Dan Dihayati Ada Dua operasi Besar Ya Yang Berhasil Segali Di Segala Trikora Ini adalah Kampanye Militer Pertama Yang Dilasukan Oleh Indonesia Yang Singkat Cerita Kemudian Papua Ya Dengan Freeport Yang Hari ini Yang Sering Jadi Bahan Diskusi Di televisi Kembali Kepangguan Ibu Perti Ya Tapi Yang Menyedihkan Dan Ini sekaligus Ironisnya Dwi Korah Gagal Dan Tolong Di suatu saat Anda Semua Ya Adik-adik Masus Pagres Buda Tampil Sebagai Elit Yang Menentukan Warna Dan Arah Perjalanan Bangsa Ini Jangan Pernah Ada Sekali Kali Namanya Kebijakan Atau Operasi Seperti Gagal Berarti Saya mengatakan Pendidikan Gagal Tolong Dijatkan Satu Hal Yang juga Tidak Boleh Dilapakan Ada Satu Persilu Paling Berda Ya Di Bumi Nusantara Ini Gestok Ya 1965 Mungkin Nanti Bisa Kita Apa Diskusi Lanjut Gestok 1965 Dan Pembangtaya Ya Masa PKI Sesudah Karena Ini Sudah Ada Dua Dua Perisipan Berbeda Ya Dua Perisipan Sejarah Yang Sebenarnya Tidak Sama Tapi Kadangkala Sering Disatukan Ya Jadi Memang Dimanapun Kekuasaan Sangat Sangat Menggiurukan Itulah yang Membuat orang Jadi banyak Terlebar Ya Rivalitas Sikaidani Angkatan Dari Ya Paham? Kekuasaan Kekuasaan Terima kasih telah menonton!